Ya, pemirsa dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan sekaligus kegiatan reses tahap 1, anggota DPRD Kota Jambi Dapil Kota Baru, Muhammad Yasir, banyak menampung aspirasi masyarakat terkait persoalan air bersih dan pembangunan infrastruktur. Kamis 2 Maret 2023 malam bertempat di Kelurahan Palimah Kecamatan Kota Baru, kegiatan reses tahap 1, anggota DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir, diadakan dengan mendengarkan aspirasi masyarakat yang ada di Kecamatan Kota Baru. Dalam kesempatan tersebut, dirinya turut melaksanakan kegiatan doa bersama, menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Kegiatan ini turut dihadiri anggota DPR RI Sultan Adil Hendra dan Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absur Hasibuan. Anggota DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir, mengungkapkan dalam reses tahap 1 ini, dirinya banyak menerima masukan mengenai persoalan air bersih, drainase, dan tempat pemakaman. Banyak mendapatkan aspirasi, menyebabkan aduan dari masyarakat, yang sehingga Pali 5, Pali 5 dari para Ketua DPRD, yang pertama masalah air bersih. Air bersih di Pali 5 tadi ada beberapa RT yang masih mendapatkan air bersih pada saat-saat waktu tertentu, diketentu nanti kami akan perjuangkan agar di Kelurahan Pali 5 penyeluran PDA MR Bersih bisa normal, bisa mulai dari pagi sampai di emang. Ini adalah kebutuhan yang wajib oleh. Sementara itu, Lurah Pali 5 Budiman menyampaikan bahwa dari hasil program kerja anggota DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir ini, telah banyak yang sudah direalisasikan di Kelurahan Pali 5. Tentunya kami banyak menyampaikan, ucapkan terima kasih, bagaimana Bapak Mama Yasir telah banyak membuat bukir-bukirnya di Kelurahan Pali 5, yang ini telah dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kelurahan Pali 5, utama istratus jalan di Kelurahan Pali 5, dan TNC yang telah dilaksanakan oleh bukir beliau di tahun 2022, 2021, dan 2022. Bapak Mama Yasir melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.